Yogyakarta dikenal sebagai kota istimewa karena menghadirkan banyak pariwisata dan pendidikan. Kedua potensi tersebut mengakibatkan pertumbuhan pendatang dan lokal yang tidak terkendali. Tentunya, semakin banyak warga yang menetap di Yogyakarta, transportasi penunjangnya juga harus memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang mengeluh karena transportasi publik yang sulit untuk ditemukan. Sulitnya transportasi publik untuk digunakan sehari-hari membuat masyarakat memutuskan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat terdapat sekitar 3.125.720 unit sepeda motor dan 400.627 unit mobil di Yogyakarta. Jumlah kendaraan pribadi di Yogyakarta terus mengalami ekskalasi setiap tahunnya. Peningkatan kendaraan yang terjadi tentunya akan memberikan dampak kemacetan di jalanan. Terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki nilai V-Persi lebih dari satu, diantaranya adalah Yogyakarta Kebon Agung atau Ruko Bantulan. Nilai V-Persi yang lebih besar dari satu tersebut menandakan bahwa kinerja lalu lintasnya tidak baik. Seperti yang diketahui, Yogyakarta tidak memiliki angkutan kota atau angkot untuk bermobilisasi antar kota maupun antar titik. Akan tetapi, Yogyakarta memiliki dua transportasi publik berbentuk armada bus yakni Trans Jogja sebanyak 267 unit dan teman bus sebanyak 44 unit. Namun, jumlah tersebut ternyata belum memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat karena rute yang tidak efektif dan terbatas. Dengan masalah transportasi yang ada, hadirlah Itugu sebagai sistem integrasi transportasi publik di Yogyakarta. Dalam sistemnya, Itugu menyediakan mode angkutan kecil bernama Angcil sebagai feeder system yang menjangkau daerah suburban dan daerah yang tidak terlayani transportasi publik bis. Selain itu, terdapat interkoneksi halte Itugu pada stasiun dan terminal. Halte interkoneksi ini sebagai wujud fisik integrasi beberapa moda transportasi publik. Dengan infrastruktur ini, diharapkan penumpang dapat secara efektif berpindah moda tanpa membutuhkan travel time yang panjang. Selanjutnya, terdapat aplikasi mobile yang memuat fitur smart transportation seperti peta navigator, rute moda, waktu aktual kedatangan moda, dan sistem pembayaran yang terhubung dengan e-wallet. Itugu mengefisienkan pergerakan manusia karena sistemnya yang terintegrasi dengan moda transportasi publik lain, sehingga mengorengi headway dan biaya perjalanan. Selain itu, juga mempermudah penumpang dalam memahami rute perjalanan mereka. Itugu diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Itugu, Jogja Tentram mudah transportasinya.